Intro Waalaikumsalam Bah, ada tamu bah di depan gerbang Siapa tamunya? Loh ada tamu, kok gak disuruh masuk Mau depan gerbang, gimana sih sah? Pak Mugi ngelarang dia Untuk masuk, mamau Emang siapa tamunya? Itu bah, Pak Hansip, Kardun Ya, pantes aja Mugi orang gak ngasih tuh tamu masuk Habis tamunya biang rusuh begitu Udah biarnya aja deh Aba gak mau dong, nemenin dia deh Sok penting apa sih, Skadun apa-apaan sih? Emangnya ada keperluan apa yang ketemu sama Aba, Sal? Ya, katanya sih dia bahwa kabar Sangat penting buat Aba Oh, rasanya seperti orang Gerabak gerubuk, maksudnya kayak buru-buru gitu Mau ketemu sama Aba Iya, Mamong, jadi aja keliatannya kayak pengen Cepet-cepet ngasih kabarnya ke Aba Jadi aja sampe maksa pemugi supaya dia boleh masuk Ya, makanya aku suruh Dia tunggu dulu sih, terus aku bilangin ke Aba Ya, apa dia boleh masuk gitu Udah aja Bang, gak usah temuin Paling dia cuma mau nyebarin masalah aja Atau gak, ngelaporin yang gak penting buat kita Udah lah, gak usah temuin Gak apa-apa deh, Bang Aja temuin aja dah Ya Loh aja Bang, gimana sih? Tadi aja Bang bilang katanya tamunya gak penting Bikin rusuh, sekarang mau ketemu Tapi kalau dia bawa berita penting Untuk kemeslahatan warga Kampung Dung gimana Rumi? Bang harus temuin dong, Bang Aja temuin tuh Iya, tapi sekarang kalau berita penting yang gak ada hubungan sama kita Gak penting juga dong aja Bang Ya Rumi, kagak boleh begitu Ya siapa tau ini Berita yang penting untuk kemaslahatan warga Kampung Duku Dari dulu juga kalau orang mau ngelaporin itu ke Bang Haji selaku RW Ya sekarang kan Haji Bang bukan ketua RW Bukan siapa-siapa lagi Itu dia yang harus diketahui Si Mamut kagak ada Maklan mulu coba Mau gak mau, mantan yang dicari dah Apa lagi harga kalau ada masalah gimana coba Mau gak mau, warga ya ke Bang Haji lagi jadinya Tapi sekarang yang dateng kardun Haji Bang Tapi dia Rumi tau kan, si kardun itu dateng sebagai petugas Kampung Duku Pakai seragam dinas Hansip kan Hel? Ya iya, Bang Nah, harus Bang Haji temuin dia Rumi Haji abang, apalagi pakai seragam dinas lagi Mustinya kardun itu lapor sama atasannya Mahmud Bukan sama Haji abang, gak ada hubungannya Justru, kalau Mahmud yang gagal kemana coba Ya ke Bang Haji, ke mantannya Dia kan tau sendiri, apalagi Bang Haji selaku Kampung Duku coba Ya bisa dibilang Bapak Kampung Duku lah begitu Ya secara historis ya orang terhormat Terserah Haji abang deh, pusing Rumi ngadepin Haji abang Ya Rumi jangan merajuk gitu dong, gimana sih Ini kan kita diskusi Coba kardun itu lebih melelapor ke Bang Haji Mungkin karena Bang Haji sih sebuah yang paling dihormati Begitu Nah kalau ada apa-apa, warga lebih mendengarkan Bang Haji Daripada ketuk RWnya Yang lebih sering kagak ada rumah, maklar mulu Yaudah lah, gua cuman dulu dah Aduh, lame banget si Rachel nih Waduh ini agak keluar-keluar Eh kubis, udah deh lu bukain nih pintu deh Lu jangan ribet deh, cepet bukain Gua masuk nih Eh maaf ya Bang Hidan Sebelum ada instruksi dari juragan Bos Haji Mantan Saya tidak bisa buka Alah, belaku banget lu baru Satam aja lu Ribet lu Lu liat gue, ntar lu kalau pulang lu Lewat pos ronda, kagak gua kasih lu Gua usir lu Bodo amat Bodo amat Bodo amat Assalamualaikum Sesepuh Kampung Duku Yang Mulia Haji Mahidin Tuh, denger sendiri kan Rumi Kadun panggil apa tuh Bang Haji Yang Mulia Sesepuh Kampung Duku Artinya apa, artinya Bang Haji tuh lebih memulia Lebih hormati daripada ketua Rumi sendiri Ketimbang Kadun doang Yang ngasih sebutan kayak gitu bangga banget sih aja ya Bang Tepet buka Alah, tuh Ajinu Hidan udah keluar Cepet kok mau ketemu Eh, sekali lagi ya Maaf Sebelum ada komando dari beliau Saya tidak akan bukakan Ngerti gak sih? Apa gue ngomong orang miskin nih Assalamualaikum, Haji Waalaikumsalam Ada apa dong? Ini Pak Haji Saya mau nyampein berita terpanas Berita terhot Pak Haji, gak tahunya Itu si Togu Punya anak di luar nikah, Pak Haji Hah? Eh, masuk lo apa bicara begitu? Jangan sembarangan lo Aduh, Pak Haji Ngapain jadi marah-marah Saya ngomong apa adenya marah-marah Bukannya demen Pak Haji Si Togu kan musul sama Pak Haji Ya kan? Eh, biar kata gue ini Sama si Togu tuh Gagak akur-akur amat Tapi gue gak mau denger tuh Bilang yang gak bener Apalagi seperti pitnah begitu Apalagi gue ini sebagai Seorang muslim Dada gue juga nesek lo Hah? Lu cek sembarangan lo Yah, saya kagak sembarangan Pak Haji Saya ngomong apa adenya Bener Saya ngomong apa adenya nih Ya Allah Masa saya bohong Saya denger berita ini langsung Dari A1 Pak Haji Tuh, di warung si Melan A1 siapa tuh? Anaknya si Togu Namanya Rudy Dia dateng dari Medan Begitu Dia ngomong langsung Dia ceritain bahwa Dia tuh Anak di luar nikahnya Emangnya umurnya berapa? Kok sudah bisa bilang Anak si Togu? Ya, saya kagak tau Ngomong saya pegangin Akta kelahirannya Tapi kalau ngeliat Muke-mukenya sih Ya kira-kira 20-21 Udah, 22 Udah paling banter tuh anak Ini sih terus terang nih Kalau Pak Haji kagak percaya Pak Haji boleh Saya antrein ayo Ke warungnya si Melan Ayo Biar ketemu anaknya langsung Udah deh Haji Abang Bukan urusan kita juga Tau gak sih Ini gak penting Tapi ini menyangkut Nama baik Kampung Duku Ini tuh menyangkut Masalah pribadi orang lain Haji Abang Bukan masalahnya Haji Abang Lagi ngapaan Aku campur si Haji Abang Sama sekali gak mengganggu kok Untuk Kampung Duku Bukan urusan kita lagi Iya, tapi walaupun Ini bukan urusan kita Tapi kita perlu Komprimasi Dih Rumi Karena apa? Komprimasi itu penting Aku nyantar fitnah Dih Rumi tau sendiri kan Fitnah itu lebih kejam Dari pembunuhan tuh Yaudah, dan Antar gue yuk Siap ya mulia Sesepuh Kampung Duku Saya siap nganterin Hehehe Ayo, ayo Ayo, bang Kalau gitu rumah ikut Yaudah, ayo Enggak Mas Yaudah Kenapa lo diem aja sih dari tadi Bukanya buka pintu pagar loh Siap, lasakan Wah, ribet nih Kalau punya anak gue Kayaknya gue pecat dari dulu Ayo Siap, yang mulia Hehehe Gue pecat loh Loh, non-rasil kok gak ikutan sih? Males apa, Mugi Lila bener-bener gak nyangka sama Yanni, Kak Rum Selama ini ternyata Dia sudah mencampuri obat tidur Di botol susunya Maulana Ya Allah Lila bener-bener takut banget, Kak Rum Bener takut Kayak Bayi-bayi yang di pinggir jalan Yang jadi pengemis Yang digendong sama ibu-ibunya Itu dibius Biar mereka Bisa tidur terus Dan gak rewel Iya lah Lah, maafin Kak Rum ya Soalnya kan, Kak Rum yang bantuin Lila untuk cari babysitternya Tapi kan, Kak Yang bawa itu kan Tuti Iya sih, Tuti yang bawa Emangnya Tuti gak pernah cerita sebelumnya Tentang Yanni, bagaimana kelakuannya? Ya, gimana ya, La Sebenernya Kak Rum juga awalnya Ngerasa kalau Yanni itu orang yang baik Orang Yanni itu santun banget Udah gitu, tutur katanya juga baik banget Ternyata Kak Rum ketipu Kita semua ketipu sama Yanni Lila akan segera memecat Yanni, Kak Rum Dia sudah membahayakan keselamatannya Maulana Em, lah Tapi kalau menurut Kak Rum, jangan dulu deh Kamu jangan buru-buru Tapi ini gak bisa dibiarkan, Kak Rum Dia sudah melakukan tindakan kejahatan terhadap anak-anak Iya lah, Kak Rum ngerti banget Tapi jangan sampai Yanni itu keenakan Dipecat keluar terus dia bisa bebas Kamu juga harus mikirin, jangan sampai ada korban lain yang diperlakukan seperti Maulana saat ini Maksudnya Kak Rum? Pokoknya lah, kita harus mendidikin Yanni Kita harus tangkap tangan Yanni saat Yanni melakukan perbuatan keji itu Nah kalau kita udah ada bukti, kita laporin aja Yanni ke pihak yang berwajib Supaya Yanni juga kapok lah Sepedi gak akan ngelakuin perbuatan itu lagi ya Iya Kak Rum, Kak Rum bener Yanni harus mendapatkan hukuman yang tertimpal atas perbuatannya Iya, ya kamu tenang aja dulu sekarang ya Makasih ya Kak Rum Rok, apa yang diomongin sama tuh anak tadi tuh sama si Rudi Aduh, gue gak yakin tuh Gue takutnya tuh cuma fitnah doang Iya, pok Kalau dilihat secara langsung Itu tampangnya gak ada mirip-miripnya si Togu tuh, pok Gue tuh tahu Setogu dari kecilnya tapi gue tuh gak kenal dia Tapi gue tahu dia tuh orang baik Jadi kalau sampai dewasanya atau sampai sekarang itu kedengeran Kalau dia itu punya anak tanpa nikah Ya gue gak bisa komentar apa-apa Tuh, namanya Rudi tuh Oh itu belek banget anaknya ya Bang Gawat Bang Kak Rum ke sini ngajak aja Muhyiddin Hah, iya Si Kak Rum ngapain sih pake ngelapor Muhyiddin segala Mau laporan sama mpok ya Iya, iya, iya Pok Itu Kardun datang lagi bawa Haji Muhyiddin sama istrinya Uh, dasar si Kardun Pasti dia denger itu tadi suruh di ngomong Langsung dia laporan ke Haji Muhyiddin Huh Bener Nyahi Pasti dia sengaja bawa Haji Muhyiddin kesini supaya ketemu sama Rudi Bakal rame dong warung jamut lu Ya kalau rame sama yang beli mah alhamdulillah tuh pok Tapi kalau rame karena keributan mah Astaghfirullahaladzim Mungkin ya, sebetulnya ini urusan ini gue gak ikut-ikutan sih sebetulnya ya Tapi karena kejadiannya di rumah gue Mau gak mau nih Gue mesti keluar Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Ayo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Haji Wajah Eh, sini dulu Eh, si ini burpang itu Yang bener, lu tuh anak si Togu Iya, aku ini anak ayah Togu Gak mungkin lah aku bohong Udah 20 tahun lebih Aku ditelantarkan ayah Togu di medan sama mamaku Waktu aku dan mamaku ke Jakarta buat nyari pekerjaan Ya gak sengajalah aku ketemu dengan ayah Togu Dan dari mamaku yang bilang Kalau aku ini adalah puteranya ayah Togu Dari sejak awal gue udah kenal si Togu Gue sudah menduga dari dulu Kalau dia itu memang bermasalah Kasian si mamah tuh Orang baik kayak si mamah dinikahi sama orang yang kayak si Togu Waduh, gue keceplosan lagi bawa-bawa nama Riyama Mana gue nyebutnya mamah lagi Pasti Rumi akan kesel dah Jemburu lagi Aduh, hapes lagi dah ntar nih Pasti gue tidur di belakangnya lagi, di punggung lagi dah Eh, maaf Pak tua ini siapa ya? Tuh, manggil gue pak tua, pak tua mulu Panggil gue Haji Haji Muhyiddin dua kali Umrah sekali Gue sesepuh kampung Nuku ini Nama gue Haji Muhyiddin bin Haji Somat Tuh, pas sekali aku ketemu dengan sesepuh kampung ini Pak Haji sesepuh, aku butuh bantuan Pak Haji Bantuan apaan? Tadi aku udah cerita kalo aku ini sudah dilantarkan selama lebih dari 20 tahun Jadi ya, aku sebagai anaknya Ingin menuntuk aku sebagai anak ya Pak Haji Wah, gue gak jamin dah Kau soal itu mah Lu nih anak kagak sah si Togu Karena lu anak luar nikah Tapi karena ini serius Gue bakal bantu lu deh Maaf nih ya Pak Haji Bukan aja pengen kecampur nih Tapi kan kalo masalah ini masalah pribadinya Rudy sama Tulang Togu Jadi gak usah diumbar-umbar ke publik lah Biar aja Rudy aja selesai sendiri sama Tulang Togu Gak gitu juga kelilan Si Rudy ini kuar-kuar ke masyarakat Karena si Togu tuh gak bisa menyelesaikan masalah dia dengan baik tuh Benar sekali Pak Haji sesepuh Kalo kini mendapatkan hakku sebagai anak Aku gak akan mungkin kuar-kuar di kampung ini Ya, karena aku gak bisa lah Makanya aku harus kuar-kuar disini Aku menceritakan kelukes aku disini Kalo tidak ya Aku sudah merasihkan ini Antara aku, mamaku, dan Ayah Togu Yaudah lu tenang aja Gue deh sebagai keamanan kampung duku Bakal nemenin lu ke rumahnya si Togu Iya gak Pak Haji? Ayo Pak Haji Sekarang kita ke rumahnya si Togu Nemenin si Rudy Ayo Pak Haji Ayo Haji Bang Ngapain sih kita kucampur? Gak usah Mendingin kita pulang sekarang Gak penting banget sih Mak, Assalaamu'alaikum semuanya Haji Moedin Buka ini ikut Mereka ada tang-tang gue bininya Nurut aja Ini kalo begini ceritanya gak ramai nih Gak dramatis Hei, Kadun Gue masih punya sambal know Di dapur Satu comebek Ntar gue diedelin ke mulut lo Enggak, 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 mah enggak Ya ampun, di satu sisi aku merasa bersalah Karena memang selama ini Aku sudah menelantarkan anakku Ya meskipun aku tak pernah tahu Kalau anak itu ternyata dilahirkan juga oleh dona Padahal sudah ada kesepakatan di jaman Jayli Antara aku dan dona untuk menggugurkannya Tidak disangka kalau Riyama Setelah situ menolak diminta Rudy Membuat aku menjadi dilematis Di sisi lain Mungkin ini terlalu dini membicarakan materi Yang diminta oleh Rudy Yang ditolak keras oleh Rindari Riyama Bang Apa semua pendapat ini murni ide kau sendiri? Apa ada orang lain? Jujur aja Ini Romlah yang memberikan pendapat Romlah? Aduh Jadi masalah ini masalah si Luridi Kau sudah ceritakan sama si Romlah Bang Bang Romlah itu sahabat saya Orang yang bisa saya percaya Cuma sama dia bang Saya bisa bertukar pikiran Bisa meluapkan semua unek-unek saya Sementara suami saya kan sedang Ya abang tahu sendiri abang kayak gimana Bang Menurut saya Pendapatnya Romlah itu bisa kita pertimbangkan Kita harus berhati-hati bang Karena kan Tiba-tiba aja gitu Si Rudy datang Mengaku sebagai anak abang Terus Dia apalagi meminta abang uang dengan memeras Itu kan gak wajar bang Ya Allah Kepala ku ini makin puisi dengan Dinda Boleh gak aku Iri ke Jin ke Masjidul ya Assalamualaikum Assalamualaikum